Halo Mam, aku mau bagi resep nih cara bikin asem-asem daging atau sayur becet Ini adalah makanan khas dari Jawa Tengah Ini aku pakai sekitar kurang lebih setengah kilogram daging sapi Harusnya bisa dicampur dengan tetelan sih Mam, tapi tadi di pasar tetelannya tuh lagi nggak ada Tapi nggak apa-apa, ini aku pakai daging dan juga tulang sedikit biar lebih gurih gitu loh kalau ada tulangnya Daging sapinya ini udah aku rebus terlebih dahulu sampai bener-bener empuk ya Mam Untuk bumbu-bumbunya, ini ada bawang merah, bawang putih Bawang merah, bawang putih ini udah aku iris Lalu ada satu buah tomat hijau Lalu ada cabai rawit pedas dan juga daun salam Nah ini aku juga pakai sedikit ketumbar dan satu butir kemiri Udah aku halusin ya Ini lengkuasnya juga udah aku gepret dan sedikit terasi Sebelumnya kita tumis bumbunya dulu Masukkan minyak goreng, kalau sudah panas kita tumis bumbu-bumbu tadi ya Semuanya kita masukkan, ditumis sampai harum Kalau aku lebih suka ditumis gini ya Mam, jadi biar kecil bau harumnya Oke, kalau sudah agak layu, kita masukkan air Nah ini nih yang bikin sedap masakannya daun kedondong Jadi sayur asin ini khasnya pakai daun kedondong ini Mam Nah kita masukkan dagingnya, beserta tulangnya Yang terakhir kita masukkan daun kedondongnya Jangan lupa untuk sedikit diremas dulu ya daun kedondongnya Biar aromanya itu keluar Oke, masukkan garam, gula dan juga kaldu jamur Kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih Jangan lupa untuk cek rasa ya Kalau sudah pas Matikan kompor dan siap untuk disajikan Nah beginilah kira-kira hasilnya Mam Hmm, nikmat banget Baunya seger banget Sampai sana gak sih baunya Mam Jangan lupa dicobain di rumah ya Enak banget ini Mam Hmm, pedes dan asemnya itu loh Bikin nikmat Nah cukup sekian ya resep aku kali ini Jangan lupa dicobain di rumah Terima kasih udah menyaksikan video aku kali ini Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman Mam semua Sampai jumpa